Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Perkenalkan nama saya Pahmi Di channel Ongok Kreatif Di video kali ini saya akan membahas Bagaimana sih proses pengolahan berondolan Di pabrik berondolan dengan kapasitas 5 ton Jadi jangan kemana-mana Tetap disini di channel Ongok Kreatif Pada dasarnya Besar atau kecilnya pabrik kelapa sawit Itu tidak berpengaruh Yang berpengaruh ialah Bagaimana cara kita untuk melakukan pengolahan kelapa sawit Dengan cara yang tepat Dan efisien Membuat Rendemen yang dihasilkannya Jauh lebih baik Dan lebih mempuni Jadi di video kali ini Saya akan membahas Proses Step by step Cara melakukan pengolahan Pabrik Mini kelapa sawit Step yang pertama ialah Memasukkan berondolan Kedalam rebusan Atau streliger Karena disini masih manual Masih menggunakan skop Untuk memasukkan berondolan Kedalam rebusan Dia memakan waktu Satu jam Untuk satu streliger Step yang selanjutnya ialah Melakukan perebusan Disini Melakukan perebusannya Menggunakan dua kali tahap Tahap yang pertama Yaitu di 60 menit pertama Tahap yang kedua Yalah di 20 menit terakhir Dengan tujuan Agar Berondolan yang Di dalam rebusan itu Matang Merata Biasanya Operator akan melakukan Di setiap akhir Perebusan Selalu membuang Air kondensat Dengan tujuan Agar Berondolan tersebut Tidak mengandung air Yang perlu diingat Setelah melakukan Perebusan Berondolan Operator Tidak Dibenarkan Langsung Membuka pintu rebusan Dengan tujuan Untuk Menghindari Terjadinya Insiden Kecelakaan kerja Biasanya Operator Harus Membuang Steam Yang ada Di dalam Rebusan Proses Pembuangan Steam Tersebut Biasanya Memakan Waktu Sekitar 5 menit Terjadinya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah selesai melakukan perebusan Selanjutnya operator akan membuka pintu rebusan Dengan tujuan untuk melakukan pembongkaran berondolan Dalam pembongkaran berondolan ini Operator selalu memperhatikan situasi dan kondisi rebusan Apakah steam masih ada di dalam rebusan tersebut Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja Dalam proses pembongkaran berondolan Sampai pengepresan Itu memakan waktu 1 jam Karena berondolan yang ada di rebusan ini Sebanyak 2 ton Yang perlu diingat ialah Pada saat melakukan pembongkaran berondolan Wajib menjalankan konveor Dengan tujuan agar berondolan yang dikeluarkan dari pintu rebusan Langsung dilakukan pengepresan Pembongkaran berondolan yang dikeluarkan dari pintu rebusan Pembongkaran berondolan yang dikeluarkan dari pintu rebusan Pembongkaran berboxing Pembongkaran berondolan Pembongkaran berkini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai melakukan pengolahan selanjutnya operator harus melakukan pengutipan minyak yang ada di pad pit proses pengutipan minyak di pad pit menggunakan dua kali proses proses pertama memindahkan minyak dari pad pit ke CST proses yang kedua ialah membuang atau memblow down air yang ada di CST dengan tujuan agar minyak yang di pad pit agar terkumpul kembali karena air dan kotoran yang ada di CST masih mengandung steam yaitu panas sehingga minyak akan lebih mudah untuk dilakukan pengutipan setelah selesai selanjutnya memindahkan minyak dari CST ke oil tank maka proses ini selesai dan minyak bisa langsung dilakukan penjualan jadi saya ucapkan terima kasih wabilahi topiku al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati